Intro Kapolini Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Masjid TNI Hadi Cahyanto hadiri Haul Burutua ke-50 Al-Khoyorod di Palu, Sulawesi Tengah Haul ini merupakan peringatan wafat ke-50 tahun Al-Habib Asyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang lebih dikenal dengan nama Burutua, yang tidak lain adalah Pendiri Al-Khoyorod yaitu sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia Timur yang haul emasnya ini jatuh pada Sabtu 30 Juni 2018 Pada haul emas ini juga digelar Festival Raudah yang meliputi pameran kuliner serta kerajinan khas Kota Palu serta berbagai lomba kesenian religi Haul tersebut dibuka oleh tokoh agama yang berasal dari Cucu Habib Al-Jufri dan pengurus Yayasan Al-Khoyorod Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua Umum PB Al-Khoyorod Habib Sehgak bin Al-Jufri juga turut memberikan sambutan Terakhir dia memberi pesan kepada pimpinan-pimpinan Republik ini Wa'amuru fil biladi hissan wa ma'anan Wabarhinu annakum lilwaro aktifau Dia katakan ciptakanlah kemakmuran lahir batin di negerimu dan tunjukkanlah kepada dunia bahwa kalian adalah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab Toleransi menjadi orang yang toleran dan almarhum burutua juga menanamkan mengenai masalah kerugunan interan umat beragama dan antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah Dalam kesempatan ini Kapolri beserta Panglima TNI juga turut memberikan sambutan Dalam sambutannya Kapolri menuturkan bahwa haul emas ini merupakan momentum bagi kita semua khususnya berada di wilayah Indonesia Timur untuk dapat menghargai, mengapresiasi dan menjenjung tinggi kemenekaan Saya selaku Kapolri mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara yang sangat terhormat ini Selain sebagai sarana untuk mengenang dan menghormati perjuangan guru tua Al-Habib As-Said Idrus bin Salif Jufri acaranya juga sebagai momentum untuk berkuat tali siraturahmi kebersamaan kekompakan seluruh elemen bangsa khususnya keluar besar keluarga besar Al-Hayrat bersama jajaran Poli dan TNI dan sekenap masyarakat Sangat banyak nilai-nilai keteladanan yang boleh tunjukkan dan masih sangat relevan hingga saat ini Keteladanan yang boleh tunjukkan sangat relevan untuk kita implementasikan hingga hari ini Kesadaran bahwa kita lahir dan hidup di Indonesia Negara yang kaya dengan ragam suku, agama, bahasa, ras, dan lain-lain harus nantiasa kita gelorakan Keberagaman di satu sisi merupakan sumber kekuatan untuk mengujurkan kemajuan dan kekejahteraan Namun di sisi lain kita juga harus menyadari bahwa keberagaman juga menjadi potensi kerawannya yang dapat memecah belah kesonton bangsa Untuk itu kita perlu selalu memegang teguh prinsip sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 13 Wahai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal Dalam konteks inilah spirit dan keberanian guru tua sebagai pejuang bangsa yang paham tentang keberagaman hendaknya kita melementasikan dan terus kita tanamkan Dari Palu, Selawesi Tengah Tri Brata TV Divisi Dunia Speliri Salam Tri Brata Dari Palu, Selawesi Tengah Dari Palu, Selawesi Tengah Dari Palu, Selawesi Tengah Dari Palu, Selawesi Tengah